I'm taking shots at the enemy. I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. Turn it up a new degree. Waktu berlalu hingga keesokan harinya, Einhardt melatih fisiknya bersama Adriana. Dia juga menceritakan apa yang dia alami semalam saat dia bersama Olivia. Menurut Adriana, seharusnya Einhardt menerima Olivia karena sudah mendapatkan ciumannya. Tapi Einhardt melihatnya bahwa Olivia melakukan itu hanya untuk menjahilinya. Sama seperti saat dirinya menjahili Harit. Lalu tiba-tiba Adriana ingat sesuatu bahwa dia mendapat pesan dari Olivia untuk menyampaikan kepada Einhardt agar mau ikut makan bersamanya. Singkat cerita di jam makan siang, mereka menuju ke tempat yang sudah dijanjikan dan Olivia sudah ada di sana lebih dulu. Lalu setelahnya, Olivia langsung menggandeng tangan Einhardt dan Adriana. Sebenarnya Einhardt tidak masalah jika dirinya berjalan seperti ini. Hanya saja, dia bisa merasakan rasa iri dari pria-pria yang ada di sekelilingnya. Singkat cerita mereka sampai di sebuah restoran. Mereka basa-basi sampai ke pembahasan kemampuan supernatural yang dimiliki Einhardt. Kemampuan Einhardt menjelaskan bahwa Einhardt bisa terus menang dalam pertandingan selama dia bisa menjaga mentalnya tetap kuat. Adriana pun berkata bahwa saat mengikuti Olivia di kereta saat itu, Einhardt sempat menggunakan kemampuannya untuk menguping pembicaraan komandan dengan Olivia. Pada akhirnya Olivia kembali mengucapkan rasa terima kasihnya lagi dan berkata, Begitu rupanya, saat kau lulus dari akademi nanti, kau harus menikahiku oke? Olivia merasa bahwa dirinya sudah terlalu menerima banyak kebaikan dari Einhardt. Jadi menurutnya sudah sepantasnya untuk membalas kebaikan Einhardt. Dan memberikan hidupnya kepada Einhardt akan terasa adil karena Einhardt sudah menyelamatkan hidupnya. Bahkan Olivia berencana melanjutkan pendidikannya di sekolah lanjutan akademi. Dengan begitu, dia tetap akan ada di akademi sampai Einhardt lulus. Waktu berlalu hingga menjelang sore. Einhardt pun baru tahu tentang bagaimana rasanya dijahili dan itu mengingatkannya saat dirinya selalu menjahili Harit. Tapi Einhardt merasa lega karena untuk sekarang ini Olivia sudah aman meski konflik antara Holikenik dengan keluarga kekaisaran belum selesai sepenuhnya. Einhardt juga tidak bergabung dengan kelompok religius. Meski begitu, dia mendapatkan kepercayaan dari mereka yang ada di kelompok itu. Karena mereka tahu bahwa Einhardt berperan besar untuk menyelamatkan Olivia. Bahkan mereka para senior dari kelompok itu tetap menyapanya meski Einhardt bukan dari kelompok religius. Khususnya adalah Olivia yang terlalu mencolok menjahili Einhardt. Setiap kali Olivia bertemu dengan Einhardt, dia selalu bersikap terlalu akrab. Bahkan terkadang dia memeluk Einhardt lalu mengacak-acak rambutnya. Bahkan mencium pipinya Einhardt sudah seperti rutinitas bagi Olivia. Bahkan sikap seperti itu juga dia lakukan di depan umum. Meski begitu, Olivia sama sekali tidak peduli dengan tatapan tajam orang lain kepada Einhardt. Dan gara-gara hal itu, kebanyakan dari mereka khususnya kelas A, mulai bergosip tentang Einhardt. Tidak lama setelahnya Kono memanggil Einhardt. Dia bertanya rahasia apa yang dimiliki Einhardt sampai-sampai Einhardt bisa sangat populer di kalangan para murid perempuan. Dan Einhardt tidak menyangka, ternyata ada juga murid yang meminta rahasia tentang tips dan trik padanya. Einhardt pun menjawab bahwa dirinya juga tidak tahu kenapa bisa dekat dengan gadis-gadis di sekolah ini. Einhardt pun mulai berpikir bahwa dirinya dekat dengan Harit gara-gara dirinya suka menjahilinya. Kemudian dirinya bisa dekat dengan Ellen hanya gara-gara makanan. Sementara dengan Carlot, sedikit rumit menjelaskannya karena terlalu panjang ceritanya. Kemudian Adriana yang awalnya memandang Einhardt bersikap buruk dan gegabah. Dan dia berniat membantu Einhardt hingga pada akhirnya dekat dengannya. Sedangkan dengan Olivia, Einhardt awalnya tidak pernah menduga sama sekali jika dirinya malah menjadi dekat hanya gara-gara misi penyelamatan. Sejujurnya dirinya bisa dekat dengan mereka bukan karena niat awal yang ingin mendekati mereka. Semua itu berjalan begitu saja hingga hari ini. Tapi Kono terus memaksanya untuk memberi tahu rahasianya. Einhardt pun berkata, Jadi kau ingin dekat dengan siapa? Kono pun menjawab bahwa dia hanya ingin bertanya rahasianya saja. Dalam benak Einhardt, dirinya tahu bahwa Kono itu baperan dengan murid perempuan. Selain itu, Einhardt di dunia aslinya adalah seseorang yang jomblo hingga dirinya mati saat membaca komentar pedas dari netizen. Jadi Einhardt merasa bahwa Kono sudah salah orang jika dia ingin membahas soal master percintaan dengannya. Hanya saja, Kono itu selalu gugup di hadapan para gadis. Sementara Einhardt merasa biasa saja karena Einhardt melihat para gadis itu hanyalah anak-anak. Di dunia aslinya, Einhardt bukanlah pria muda yang seumuran dengan anak-anak di sini. Tapi beda ceritanya jika di hadapan Olivia. Dia itu sudah dewasa dan bisa disebut wanita daripada gadis. Itulah sebabnya Einhardt tidak bisa bersikap biasa jika di hadapan Olivia. Lalu terbesit sesuatu dalam pikiran Einhardt. Yaitu kata-kata santai. Einhardt pun memberi tahu Kono agar bersikap santai dan mengosongkan pikirannya saat di hadapan gadis. Dan menyarankan agar tidak berpikir yang aneh-aneh kepada mereka. Karena mereka sangat peka dengan hal semacam itu. Bahkan Einhardt juga memberi contoh kalimat seperti mengajaknya makan. Sebuah kalimat yang ingin dikatakan bisa langsung disampaikan meski nantinya mereka itu mau ataukah tidak. Jika diajak makan bersama. Intinya adalah gaskan aja. Karena kalau gugup, maka situasi akan menjadi semakin canggung. Setelah itu Kono pergi dan menyampaikan rasa terima kasihnya karena dia sudah mendapatkan ilmu pelet dari Einhardt. Waktu pun berlalu. Einhardt sedang melihat Kono yang mencoba mengajak Liana untuk makan bersamanya. Tapi Einhardt merasa bahwa kalimat yang dilontarkan Kono masih terlihat jelas bahwa Kono sok kenal dan sok dekat. Dan jawaban Liana jelas menolak dengan alasan bahwa setelah ini ada pelajaran olahraga. Tentunya akan sangat capek. Jadi dia memilih untuk istirahat daripada makan bersama dengan Kono. Einhardt yang melihatnya sampai tidak tahan karena dirinya sampai ikut merasakan malunya. Tapi Kono tidak menyerah karena masih ada gadis lain selain Liana. Masih ada Ellen, Harit, dan juga Adelia. Tapi pada akhirnya mereka semua menolaknya. Einhardt pun merasa kasihan dengan Kono. Dia khawatir jika Kono nantinya malah menderita despresi berat hanya gara-gara masalah ini. Tapi Einhardt juga tidak bisa berbuat apa-apa karena dirinya di dunia aslinya saja jomblo sampai mati. Namun Kono terus memaksanya untuk memberi rahasia yang lain yang Einhardt miliki. Einhardt tidak habis pikir dengan kelakuan Kono. Karena pada awalnya tiga serangkai ini sangat membencinya. Einhardt pun kesal dan menendang wajah Kono karena dia terus menempel padanya. Einhardt pun berkata, Akan ku tunjukkan sekarang. Jadi kau harus memperhatikannya dengan baik. Bahwa sebenarnya dan kurang lebih. Aku itu sama sepertimu Kono. Dalam benak Einhardt, dirinya akan melakukan hal yang sama seperti Kono. Yaitu mencoba mengajak Liana untuk makan bersamanya lalu ditolak. Dengan begitu, Kono tidak akan pernah lagi berfikiran bahwa Einhardt adalah buaya darat yang ahli mendekati para gadis. Einhardt pun mengatakan kalimat yang sama persis seperti yang diucapkan Kono. Yaitu mengajak makan bersama. Einhardt juga tahu bahwa kondisi Liana saat ini sedang buruk. Jadi besar kemungkinannya jika Liana akan menolaknya. Tapi rupanya, jawaban Liana sangat mengejutkan dan sangat berbeda dengan jawaban yang dia berikan kepada Kono. Liana menjawab bahwa dia sebenarnya tidak lapar akan tetapi, dia ingin makan yang segar-segar. Einhardt sendiri sampai terkejut. Padahal mulai dari kalimat dan gaya yang dirinya lakukan sudah sama persis seperti yang dilakukan Kono. Setelah itu Kono langsung menghampiri Einhardt karena penasaran dengan jawaban Liana. Einhardt pun terus terang mengatakan semuanya. Kono pun tidak terima. Padahal tidak ada bedanya sama sekali antara dirinya dengan yang dilakukan Einhardt. Tapi kok bisa jawaban Liana sangat berbeda jauh seperti itu. Kemudian Bertus muncul secara tiba-tiba dan berkata bahwa dia sudah mendengarkan semua obrolan mereka. Bahkan Bertus juga berkata bahwa sebenarnya Einhardt sendiri juga tidak mengerti kenapa dia lebih disukai oleh gadis-gadis itu. Kemudian mereka bertiga berkumpul di suatu tempat. Dan Bertus berkata, Kau pasti sangat penasaran dengan Einhardt yang bisa akrab dengan gadis-gadis. Kau pasti bertanya-tanya apakah Einhardt memiliki kemampuan atau semacam teknik rahasia. Iya kan? Aku sih jujur ya Lin. Perbedaan antara kau dengan Einhardt. Tapi tolong jangan diambil hati. Kono pun menjawab bahwa dirinya tidak akan terluka hatinya meski Bertus mengatakan yang sebenarnya. Akhirnya Bertus berkata, Baiklah, aku akan mengatakannya bahwa Einhardt itu memiliki wajah yang tampan. Itu saja. Menurutku, kau itu tidak jelek. Hanya saja Einhardt memiliki wajah yang lebih tampan dari kebanyakan orang. Kono pun kesal dan berkata, Einhardt, mulai sekarang kau adalah musuh para lelaki. Padahal kau memiliki sifat yang buruk. Tapi kau bisa dekat dengan para gadis hanya gara-gara good looking? Waktu berlalu dan scene pindah di ruangan jurnalis. Mereka berencana menulis sebuah artikel tentang Einhardt. Kelompok jurnalis ini mulai mewawancarai satu persatu murid yang kenal dengan Einhardt. Pertama adalah Bertus. Bertus memberi tanggapan bahwa Einhardt adalah orang yang pekerja keras. Kono memberikan tanggapan yang negatif karena menurutnya, Einhardt tidaklah tampan. Alan memberi tanggapan bahwa dia tidak tahu sama sekali tentang orang seperti apakah Einhardt itu. Awalnya Harit memberi tanggapan buruk karena dia kesal dengan Einhardt yang selalu usil padanya. Namun saat Harit tahu bahwa laporan ini akan diterbitkan di majalah sekolah, Harit pun berubah dan memberi tanggapan bahwa Einhardt bukanlah orang seburuk itu. Karena Einhardt juga pernah membantunya. Sementara Liana memberi tanggapan bahwa Einhardt memang tampan karena dia banyak membantu saat misi kelompok sebelumnya. Meski Einhardt memiliki kepribadian yang aneh, tapi dia seseorang yang mau bekerja keras dan orang seperti itu sangat langkah. Scarlett memberi tanggapan bahwa Einhardt memiliki banyak hal. Dan itu membuat Scarlett merasa iri. Bahkan Scarlett juga ingin berteman dengan Einhardt. Tanggapan dari Louis, Einhardt itu adalah lelaki yang super keren, pintar, pekerja keras dan mampu menggunakan kemampuan supernatural dengan baik. Dan yang terakhir adalah tanggapan dari Carlott bahwa Einhardt adalah orang yang baik, lembut, dan sangat tahu tentang cara membantu orang lain. Waktu berlalu hingga Einhardt diberitahu oleh Ellen bahwa cerita tentang Einhardt akan masuk di majalah jurnalis. Einhardt penasaran dengan jawaban Ellen saat itu. Ellen pun terus terang bahwa dirinya saat itu menjawab tidak tahu apa-apa tentang Einhardt. Kemudian Ellen pun balik bertanya, Memangnya kau itu orang yang seperti apa? Einhardt pun jadi ikut bingung karena dirinya sendiri juga tidak tahu orang seperti apakah dirinya itu. Waktu berlalu hingga akhir pekan bulan Juni. Di mana majalah itu akan ditempel di papan jurnalis. Artikel dengan judul, Siapakah sebenarnya Einhardt dari kelas 1A? Yang saat ini menjadi sedikit populer itu? Di dalam artikel itu dijelaskan semua dan sesuai dengan kesimpulan jawaban yang diberikan oleh murid lain. Dari tanggapan yang negatif hingga positif. Akan tetapi, ada tanggapan yang dibuat-buat. Yaitu tanggapan bahwa Einhardt adalah gangster buaya darat yang ditakuti. Dan saat Einhardt membacanya, Emosinya langsung meledak seketika. Einhardt tahu bahwa alasan mereka para jurnalis membuat ini karena Einhardt sangat dekat dengan Olivia Lanze. Orang paling cantik di akademi ini. Tidak lama setelahnya Harit datang dan mengajak Einhardt mengobrol di tempat lain. Singkat cerita, Einhardt dan Harit duduk di sebuah tempat untuk mengobrol. Dia sangat penasaran dengan tindakan Einhardt selanjutnya mengenai masalah artikelnya. Harit pun memberi saran agar Einhardt tidak mengambil jalur kekerasan. Karena jika melakukan kekerasan maka mereka akan semakin yakin bahwa Einhardt memang seorang gangster. Einhardt pun berkata bahwa sebagian isi artikel itu ada yang benar. Harit pun mulai merinding karena dia berfikir bahwa salah satu kalimat yang benar adalah kalimat buaya daratnya. Karena Einhardt jarang sekali mengobrol dengan laki-laki kecuali bertus. Kebanyakan, Einhardt lebih sering mengobrol dengan gadis. Baik itu kelas satu sampai ke kakak kelas. Akhirnya Einhardt sakit kepala karena pusing memikirkan masalah ini. Dalam benak Einhardt, jika dirinya adalah Raja Iblis yang asli, maka berita buaya darat tidak masalah karena sejatinya, Raja Iblis memang harus punya banyak perempuan. Tapi beda cerita dengan Einhardt. Dirinya aslinya hanya manusia biasa. Jadi sebutan yang cocok baginya adalah gangster berandalan dari jalanan. Dan tindakan yang paling tepat bagi Einhardt sang gangster jalanan adalah menghajar mereka para jurnalis itu. Tidak lama setelahnya Einhardt mendatangi ruangan jurnalis koran bulanan, dia masuk dengan mendobrak pintunya. Dan betapa terkejutnya Einhardt saat tahu bahwa di dalam ruangan ini sudah ada Carlot yang datang lebih dulu. Alasan Carlot datang ke sini lebih dulu karena dia yakin bahwa Einhardt akan datang dan menghancurkan tempat ini beserta orang-orangnya. Selain itu, Carlot ke sini juga karena alasan lain. Berita artikel yang mereka tulis sangat berbeda dari wawancara sebelumnya. Saat itu Carlot memberi tanggapan bahwa Einhardt adalah orang yang baik. Tapi isi artikelnya sama sekali tidak mengarah pada kebaikan. Dengan kata lain, para senior di jurnalis ini sudah menolak opini putri Carlot yang mengatakan bahwa Einhardt itu teman yang baik. Dan seketika itu murid senior itu langsung berkeringat dingin dan meminta maaf. Tapi setelahnya, Carlot berkata, Memang sih, Einhardt itu hanya dekat dengan murid perempuan saja. Dia juga selalu membuat masalah sejak awal semester sehingga memiliki kesan sebagai pembuat onar. Dia juga sering berkelahi dan berdebat dengan orang lain karena dia tidak pandai berkata-kata. Tapi sejak saat itu dia tidak membuat satupun masalah. Menurutku dia itu bukan seseorang yang cabul. Dia justru mempertahankan hubungan yang baik dengan temannya. Jadi intinya kalian juga harus menjelaskan yang detail seperti itu agar yang lain tidak salah paham. Selain itu, ada artikel lain yang lebih berbahaya menurut Carlot. Artikel itu membahas tentang penyerangan yang dilakukan oleh iblis saat menyelamatkan tahanan iblis hingga pada konflik pasukan Holy Knight. Dalam benak Einhardt, isi artikel tentang penyerangan yang dilakukan ras iblis itu memang spekulatif. Tapi itu hampir mendekati kebenaran. Carlot marah karena bisa saja kehidupan senior itu berada dalam bahaya nantinya. Akibat Carlot yang marah dengan semua artikel jurnalis, akhirnya memicu munculnya misi untuk mengungkap semua kebenaran yang ditulis di dalam artikel itu. Dan hadiahnya masing-masing misi adalah 300 poin prestasi. Bahkan sistem mengejeknya dengan misi mencari mata-mata iblis di akademi. Tapi misi itu dibatalkan karena hanya untuk menjahili Einhardt yang suka menjahili orang. Singkatnya, Einhardt berterima kasih karena jika tidak ada Carlot mungkin situasinya malah akan semakin memburuk. Meski begitu, Carlot tetap mengawasi kelompok jurnalis. Apakah mereka tetap akan membuat artikel yang bermasalah bulan depannya? Tapi menurut Carlot untuk saat ini, ada rumor yang layak diselidiki. Yaitu tentang kelompok pengikut raja iblis dan kelompok pemberontak. Menurut Carlot ada kemungkinan ada penyusup pengikut raja iblis di akademi ini. Begitu juga dengan pasukan pemberontak di mana saat ini orang-orang semakin cerdas. Jadi wajar jika mereka memiliki pikiran yang aneh-aneh dan akademi ini juga dimaksudkan untuk membina orang-orang pintar. Dan Carlot berharap agar Einhardt mau menyelidiki masalah ini bersama-sama. Singkat cerita, Einhardt mengunjungi tempat Eleris. Eleris pun menyampaikan kabar bagus bahwa orang-orang yang mengintai tempat ini sudah mulai menghilang. Dengan begitu, Einhardt bisa datang ke sini kapan saja. Selain itu, dia juga memberi tahu bahwa kondisi Airi semakin membaik. Bahkan mereka bisa mengendalikan Pulau Edina dengan merekrut tokoh-tokoh kunci seperti kapten dan orang yang memiliki pengaruh besar. Mereka berupaya memulai berbagai bisnis. Dan itu sudah berjalan cukup baik. Dalam benak Einhardt dirinya tidak menyangka bahwa Airi berhasil merayu orang-orang seperti itu tanpa menggunakan sihir pemikat. Akan tetapi, Einhardt ingin Eleris menyampaikan kepada Airi agar tetap berhati-hati karena situasi buruk bisa datang kapan saja. Kemudian Einhardt mengeluarkan surat yang ditulis oleh Carlot untuk falir. Dan kedatangan Einhardt ke sini juga karena ingin menulis surat balasan dari Carlot. Sambil membalas suratnya Carlot, Einhardt berpikir bahwa kebohongan akan melahirkan kebohongan yang baru. Dan kesalahan akan melahirkan kesalahan yang baru pula. Dan tidak ada kebohongan yang bisa bertahan sangat lama. Einhardt khawatir dengan dirinya sendiri tentang sampai kapankah dirinya akan terus membohongi Carlot. Einhardt tahu begitu kebenarannya terungkap. Maka tidak hanya Carlot, tapi semuanya akan hancur berantakan. Melihat Einhardt yang merasa galau, Eleris pun mencoba menenangkannya dengan cara memeluknya. Einhardt juga mulai membahas masalah kelompok yang pro dengan Raja Iblis. Mereka menyebut diri mereka sebagai kelompok menuhankan Iblis dan kelompok itu mulai berulah setelah insiden penyelamatan tahanan yang dilakukan Einhardt sebelumnya. Eleris pun menjawab bahwa tidak ada yang namanya Dewa Iblis. Menurut Eleris, Dewa Iblis ibaratnya seperti Dewa yang manusia yakini. Tapi manusia tidak ingin mengakui kalau Iblis menyembah Dewa-Dewa yang sama. Mereka mengubah nama-nama Dewa berdasarkan standar manusia dan mulai mengira bahwa Iblis meyakini sesuatu hal yang berlawanan dari mereka. Seiring berjalannya waktu, hal itu pun jadi semakin menyimpang. Kebenaran yang menyimpang ini diterima oleh manusia dan di saat itulah kelompok Dewa Iblis terlahir. Dan isinya hanyalah manusia dengan keyakinan yang salah. Dengan kata lain, keyakinan kelompok Dewa Iblis dibuat oleh manusia itu sendiri. Dalam benak Einhardt, semua ini karena ulah dirinya. Karena dirinya lah yang menciptakan pengaturan lima Dewa seperti ini di dalam novelnya. Tapi seharusnya kelompok itu sudah bubar sejak Raja Iblis mati. Di minggu sorenya, Einhardt menyerahkan surat balasan pada Carlot meski agak terlambat. Dia terus berterima kasih sambil memegang surat balasan yang Einhardt antar. Dan seakan-akan itu adalah harta yang paling berharga di dunia. Dia kembali ke asrama dengan memegang rat surat itu. Melihatnya membuat Einhardt berfikir bahwa di hatinya seakan ada duri yang menancap yang hingga sekarang masih terasa menusuk. Waktu pun berlalu, dan bulan Juni akhirnya tiba. Yang juga menandakan hari saat Carlot dan Einhardt memutuskan untuk menyelidiki rumor yang beredar. Namun ketika Einhardt menemuinya, ternyata dia merasa kelelahan akibat aktivitas akademi yang semakin padat dan dia pun mengundur hari penyelidikannya sampai ke hari yang belum ditentukan. Hari ini hujan sangat deras, tapi Einhardt melihat Ellen yang menuju ke ruang latihan. Saat Einhardt ikut latihan bersama Ellen, Einhardt merasa bahwa Ellen terlihat tidak fokus dan tidak seperti biasanya. Dan ini terjadi setiap kali hujan datang. Pada akhirnya mereka tidak melanjutkan latihan dan memilih untuk istirahat. Ellen pun mengatakan bahwa dirinya sangat menyukai hujan. Sementara Einhardt sendiri mengaku bahwa dirinya biasa saja dengan adanya hujan. Setelah itu pembicaraannya mulai berbelok ke arah lain. Ellen menanyakan soal kedekatan Einhardt dengan Carlot. Bahkan Ellen sampai menanyakan apakah hubungan Einhardt dengan Carlot hanya sebatas teman dan tidak lebih dari itu dan Einhardt pun menjawab iya. Ellen kembali mengatakan bahwa Einhardt mengingatkannya pada kakaknya. Dan kejadiannya terjadi di saat hujan seperti ini. Saat itu dia mau melakukan perjalanan jauh. Padahal baru pulang dari perjalanan jauh yang pertama. Tapi tidak lama kemudian dia berpamitan pergi lagi. Dia mampir untuk mengucapkan selamat tinggal kepada Ellen karena katanya perjalanannya akan lama. Tapi dia juga mengatakan bahwa dia pasti kembali. Di saat yang sama, dia meninggalkan satu pedang untuk Ellen dan seakan-akan itu adalah tanda bahwa dia tidak akan pernah kembali. Dia tahu tentang Ellen tapi Ellen tidak tahu apa-apa tentang dia. Apa yang dia pikirkan, apa yang dia rencanakan, dan apa yang dia sayangi, dia tidak pernah mengatakannya. Ellen tahu bahwa dia peduli dan perhatian kepada Ellen. Tapi Ellen dan kakaknya tidak pernah berbagi hal yang penting. Sama halnya dengan yang sekarang Ellen tidak tahu apa-apa tentang Einhardt. Einhardt pun sadar bahwa Ellen paling dekat dengannya. Jadi dia sangat mengenali Einhardt dan karena itulah, hanya dia satu-satunya yang tahu kalau dia tidak benar-benar mengenal Einhardt yang sebenarnya. Itu artinya Ellen sudah memikirkan Einhardt dengan sangat keras. Ada banyak sekali pertanyaan yang Ellen sampaikan kepada Einhardt saat duduk di tengah hujan saat itu. Pertanyaan itu adalah Saat aku melihatmu dengan Carlot, kenapa kau mirip dengan kakakku? Seperti saat dia bilang mau melakukan perjalanan jauh? Kenapa kau punya banyak kemampuan supernatural dan tahu banyak hal meski seharusnya kau hanya seorang pengemis? Dan juga kenapa kau berlatih setiap hari seolah sedang dikejar seseorang? Lalu kenapa kau selalu merasa cemas? Kalau aku tanya semua itu, apakah kau akan menjawabnya? Dan Einhardt tidak bisa menjawab pertanyaan Ellen. Karena sebenarnya Einhardt lah yang menciptakan dunia ini lewat novelnya. Dirinya di sini untuk dihukum karena perbuatannya saat menulis novelnya dan dirinya tahu tentang masa depan dunia ini. Orang yang menyebabkan semua tragedi yang sudah dihadapi dan yang akan dihadapi. Jadi intinya adalah bukan soal hubungan Einhardt dengan Carlot. Tapi ini tentang kenapa terkadang Einhardt melihat Carlot dengan mata bersalah. Meski Carlot tidak sadar, tetapi Ellen menyadarinya. Karena itu Ellen bertanya. Einhardt orang yang sangat peduli namun tidak pernah berbagi hal yang penting. Itulah sebabnya Ellen merasa jika Einhardt akan menghilang secara tiba-tiba seperti kakaknya. Dan Ellen tidak ingin melalui hal seperti itu. Saat itu Ellen langsung pergi dan berkata bahwa dia benci hujan dan benci Einhardt. Keesokan harinya, Einhardt tidak lagi melihat Ellen di tempat latihannya. Bulan ini menandakan dimulainya musim hujan. Dan akademi terus dihujani air yang deras. Ellen juga mulai berhenti latihan pagi di ruang latihannya. Seseorang yang peduli tapi tidak mau memberi tahu apa-apa. Seseorang yang tidak mengungkapkan tentang diri mereka sendiri. Ellen tidak ingin mengenal orang semacam itu. Einhardt merasa bahwa Ellen menjaga jaraknya karena dia yakin jika Einhardt hanya akan membuatnya bersedih. Tapi semenjak Ellen tidak datang, di sini cuma ada Cliffman dan Einhardt yang berlatih setiap hari. Ini situasi yang canggung karena Einhardt belum pernah mengobrol dengannya. Walaupun dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Tapi Einhardt merasakan bahwa batin mereka berdua seperti sedang mengobrol. Dan tiba-tiba saja Cliffman berkata, Hei idiot, kalau kau berbuat salah, cepat minta maaf padanya. Dan Einhardt pun menjawab iya. Dalam benak Einhardt, inikah rasanya Solmet? Bisa saling memahami antar teman tanpa perlu berkata-kata. Ini adalah percakapan pertama Einhardt dengan Cliffman. Meski sejak pertama masuk sampai beberapa menit yang lalu dia belum pernah berbicara dengan Einhardt. Setelah itu Einhardt menghampiri Ellen dan berencana meminta maaf. Tapi Ellen mengabaikan Einhardt dan dia pergi begitu saja tanpa sepatah kata apapun. Secara tidak sengaja Harit melihat kejadian ini dan mengira bahwa Einhardt sedang bertengkar dengan Ellen. Karena Harit kasihan, dia meminta Einhardt agar mau curhat dengannya. Einhardt pun berterima kasih karena Harit ternyata sangat perhatian dengannya. Tapi Einhardt masih tutup mulut dan tidak menceritakan masalahnya dengan Ellen kepada Harit. Mereka berdua mulai ngobrol hingga kepembahasan hujan yang membuat sungai-sungai akan dipenuhi dengan air. Dan di saat itulah Einhardt ingat dan khawatir dengan keadaan perkumpulan pengemis yang tinggal digorong-gorong. Setelah itu Einhardt langsung berpamitan dan pergi begitu saja. Sesampainya di sungai itu, Einhardt melihat bahwa sungainya sudah dipenuhi dengan air. Einhardt pun mencoba mencari informasi dengan bertanya kepada penjaga yang ada di sekitarnya. Penjaga itu tidak yakin kemana perginya para pengemis. Yang jelas mereka sudah pergi sejak lama. Menurut penjaga itu, kemungkinan mereka ada di pasar Wenster. Karena selain dekat, hanya tempat itu saja yang bisa menaungi mereka dari hujan. Penjaga itu juga memberi saran agar Einhardt tidak kesana karena sangat berbahaya. Tempat ini dipenuhi dengan sampah dan memang kelihatan seperti tempat yang bagus untuk berlindung dari hujan. Tapi jika seseorang meninggal di sini, maka tidak akan ada yang tahu. Lalu muncul seorang pria dan dia menyuruh Einhardt agar segera pergi karena tempat ini bukan tempat untuk anak-anak. Einhardt pun menjawab bahwa dirinya akan segera pergi. Tapi pria itu menghentikan Einhardt setelah dia melihat lambang Akademi Candi di payung yang digunakan Einhardt. Pria itu berencana merampas harta Einhardt karena setahu dia, murid Akademi Candi berasal dari keluarga yang kaya raya. Einhardt pun langsung memukul pria itu hingga muntah darah. Tapi Einhardt tidak menyadari bahwa di belakangnya sudah ada orang lain yang siap menghantam Einhardt dengan tongkat pemukul. Akibatnya Einhardt pingsan dan dibawa ke suatu tempat. Bahkan kalung pemberian Eleris juga diambil mereka. Pria itu juga menyelidiki identitas Einhardt yang ada pada kartu pelajarnya Einhardt. Hingga pada akhirnya pria itu tahu bahwa Einhardt adalah orang yang dikirim oleh geng loyar. Pria itu memberi tahu bahwa guild pencuri tahu apa saja tentang geng loyar. Dijelaskan bahwa geng loyar dan guild pencuri memiliki hubungan simbiosis. Tanpa bantuan dana dari guild pencuri, maka geng loyar tidak akan mampu bertahan hidup secara mandiri. Dan loyar juga sedang mencari cara agar dia bisa memutus diri dari struktur kekuasaan ini. Geng loyar, yang persiapannya telah cukup matang, kini berusaha kabur dari genggaman guild pencuri. Dengan kata lain, konflik di antara mereka berdua semakin tampak jelas. Pria itu mengaku bahwa Irendok yaitu loyar sangat merepotkan jika dihadapi. Tapi dengan adanya Einhardt, pria itu bisa memancing loyar untuk tunduk padanya. Waktu berlalu dan Einhardt sudah dua hari ini tidak masuk kelas secara tiba-tiba. Dan tidak ada yang tahu kenapa Einhardt tidak masuk ke dalam kelas. Begitu terkonfirmasi ada murid kelas kerajaan yang menghilang. Penjaga akademi langsung melakukan operasi pencarian besar-besaran. Walaupun Harit melapor bahwa Einhardt pergi ke saluran besar Iren. Namun pencarian hingga hari Rabu itu masih tidak membuahkan hasil. Alhasil, Carlot dan Bertus juga turun tangan dan membuat penjaga kekaisaran juga turut melakukan pencarian. Tetapi keberadaannya juga masih belum terlacak. Alan pun keluar di bawah derasnya air hujan yang turun. Dia ingat masa lalu keluarga dan kakaknya. Saat itu kakaknya lebih mementingkan kewajibannya sebagai seorang pahlawan daripada mementingkan keluarganya sendiri. Bahkan saking kesalnya, Alan sampai mengatakan bahwa dia sangat benci dengan kakaknya. Alan tidak percaya dengan janji tidak jelas dari kakaknya yang mengatakan akan pulang suatu hari nanti. Meski begitu, bagian dari diri Alan tetap berharap kakaknya akan kembali besok dan seolah-olah tidak ada yang terjadi. Alan selalu berharap bahwa kakaknya akan muncul tiba-tiba seperti biasanya meski beberapa tahun sudah dilalui. Dan ketika berdiri di depan makam kakaknya Alan jadi sadar dengan kebenarannya. Bahwa kakaknya sudah siap mengorbankan diri untuk dunia dan harus mengucapkan kata perpisahan kepada keluarganya untuk yang terakhir kalinya. Tapi Alan malah membalasnya dengan ucapan menyakitkan. Ingatan terakhir yang kakaknya miliki tentang Alan adalah seorang adik yang mengatakan benci kepada kakaknya. Alan takut menyakiti orang lain lagi dan Alan memutuskan untuk menutup rapat hatinya. Tapi sekarang dia merasa malah mengulanginya lagi. Kini Einhart menghilang dan menurut Alan kemungkinan terburuknya Einhart sudah tiada. Dan ingatan terakhirnya Einhart tentang Alan adalah Alan yang berkata, Aku benci padamu. Alan mengira bahwa dirinya bisa menjalani kesehariannya tanpa Einhart. Alan pikir dirinya harus menjauhkan diri dari Einhart sebelum dia menjadi orang yang terlalu penting baginya. Tapi kenyataannya Alan merasa hampa tanpa adanya Einhart. Tidak lama setelahnya, Alan melihat Harit yang sedang duduk di bawah air hujan tanpa payung. Dan Alan langsung mengajak Harit untuk mencari keberadaan Einhart. Singkatnya Alan dan Harit sudah ada di sungai di mana para pengemis itu biasanya berkumpul dan tinggal di sana. Sebelumnya Einhart langsung pergi ketika Harit berkata bahwa sungai Iren akan banjir. Jadi menurut Alan, Einhart pasti datang ke sini untuk memeriksa pengemis yang tinggal di kolong jembatan. Lalu mencari keberadaan pengemis itu. Itu artinya Alan harus mencari keberadaan kelompok pengemis itu. Dan seandainya pengemis itu tidak tahu keberadaan Einhart, maka Alan hanya perlu memberi tahu mereka bahwa Einhart menghilang. Akhirnya Alan dan Harit mulai bertanya kepada penjaga yang ada di sekitar mereka dan penjaga itu mengarahkan mereka ke pasar Wenster. Harit ingat ucapan kakaknya bahwa tempat ini sangat berbahaya. Katanya ada banyak komplotan preman yang terorganisir. Alan pun menyimpulkan bahwa Einhart datang ke sini dan terlibat masalah dengan para preman itu. Harit mengerutkan keningnya karena tidak heran jika Einhart yang dikenal sebagai gangster lalu bertemu dengan preman yang ada di sini akan menimbulkan masalah. Itu adalah kombinasi yang buruk. Akhirnya Alan mencoba masuk lebih dalam dan menurutnya tempat ini aman untuk sekarang karena sudah ada penjaga yang berjaga di sini semenjak pencarian Einhart dilakukan. Setelah itu Alan dan Harit mencari informasi dan ternyata Akademi serta Kekaisaran sudah tahu bahwa Einhart menghilang di sini. Tapi sampai sekarang belum ada kabar ditemukannya Einhart. Itu artinya bahkan para penjaga tidak menemukan petunjuk apa-apa di sini. Dalam benak Alan, jika Einhart mati maka paling tidak mayatnya ditemukan. Tapi ini tidak ditemukan sama sekali jejaknya. Selain itu ada yang aneh. Para penjaga itu sudah memeriksa warga sekitar dan pengemis yang ada di sini. Tapi pengemis itu tidak ada yang kenal dengan Einhart. Itu artinya kelompok pengemis gerbang perungu dari keluarga Einhart tidak menuju ke pasar Weinster. Lalu mereka kembali ke penjaga dan mendapatkan informasi bahwa pengemis itu menjual sesuatu di kereta mana. Di sana mereka bisa terus bekerja tanpa terganggu oleh cuaca. Singkatnya mereka menuju ke kereta mana dan bertemu salah satu pengemis yang menjual sesuatu. Mereka berdua menceritakan semuanya kepada pria itu. Dan pria itu berterima kasih karena Alan dan Harit sudah menyampaikan informasi ini. Dan pria itu berencana akan menyampaikannya kepada bosnya. Pria itu menyuruh Alan dan Harit agar segera pulang karena masalah ini akan diurus oleh bosnya. Tapi Alan memaksa untuk ikut mencari dan ingin bertemu dengan bosnya itu. Singkatnya mereka sampai di sebuah tempat yang merupakan markas baru kelompok pengemis gerbang perungu. Gara-gara musim hujan akhirnya mereka semua pindah ke sini. Pria itu juga menyarankan agar Alan bisa menjaga cara bicaranya karena bosnya agak-agak emosian. Singkatnya mereka bertemu dengan Loyar sebagai bos pengemis gerbang perungu. Alan kembali menceritakan semuanya kepada Loyar. Loyar pun menyuruh Alan dan Harit untuk kembali karena tidak mau melibatkan mereka dalam pencarian Einhart. Tapi Alan memaksa bahwa dia ingin ikut dalam pencarian ini. Loyar pun mengerti kekhawatiran yang dirasakan teman sekelas Einhart. Tapi mereka itu masih muda dan sangat berbahaya karena mereka mungkin akan melihat hal yang sangat tidak pantas. Tapi Alan langsung menghindar saat Loyar mencoba memegang pundaknya hingga situasi pun semakin memanas. Berkali-kali Loyar mencoba memegangnya tapi Alan selalu menghindarinya. Akhirnya Loyar sedikit serius menghadapi Alan dan Alan bisa merasakan bahwa kecepatan Loyar semakin meningkat secara drastis. Hingga pukulan Loyar mengenai Alan dan Alan langsung terhempas karenanya. Perkelahian semakin memanas dan Alan mencoba mendaratkan serangan balasan. Tapi serangan Alan sama sekali tidak berdampak kepada Loyar. Alan pun kembali terhempas sangat kuat setelah kena pukulan dari Loyar. Loyar pun terus maju dan menghajar Alan. Orang-orang di sekitarnya tidak bisa menghentikannya. Loyar sadar bahwa gadis itu sebenarnya sangat kuat. Dia masih mudah dan berhasil menghindari serangan vital dari pukulannya. Loyar pun berpikir jika Alan dibiarkan untuk terus hidup, maka akan membahayakan dunia iblis di masa depan. Dalam benak Loyar, jika dirinya menghabisi Alan, maka Einhart akan kerepotan nantinya di dalam akademi. Tapi jika Loyar membiarkan Alan hidup, maka bisa menjadi ancaman bagi dunia iblis. Sejenak Loyar mulai berpikir dan akhirnya dia memilih untuk tetap menghabisi Alan. Dia sadar atas kelakuannya akan tetapi dia menomorduakan konsekuensi atas tindakannya ini. Dan Alan bisa merasakan niat membunuh yang sangat kuat dari Loyar. Dan secara tiba-tiba, pedang milik Alan langsung muncul dan mencoba menebas Loyar. Tapi tetap saja pada akhirnya Alan tidak bisa berbuat apa-apa kepada Loyar. Di saat yang sama Alan merasa terkejut karena Loyar bisa menahan pedang lament hanya dengan tangan kosong. Bahkan di saat itu juga Loyar melancarkan serangan hingga Alan kembali jatuh ke tanah. Begitu juga dengan Loyar yang terkejut. Karena pedang yang dia ambil tiba-tiba saja menghilang dan pindah ke tangan Alan. Menurut Loyar itu adalah pedang yang memiliki ikatan jiwa. Dan pedang semacam itu cuma ada beberapa saja di dunia ini. Dan bocah bernama Alan itu bisa memilikinya. Loyar pun berpikir, Mungkin Alan adalah kartu as yang sudah Einhard persiapkan untuk rencana masa depan nantinya. Pada akhirnya Loyar mengurungkan niatnya untuk menghabisi Alan. Dan setelahnya Alan tidak punya pilihan selain kembali dan tidak ikut dengan mereka dalam misi pencarian. Bahkan Alan masih merasa dirinya masih lemah. Karena sampai menggunakan pedang lament tapi tetap saja Loyar bisa menahannya dengan tangan kosong. Dan Alan juga merasa terlalu angkuh jika dirinya bisa menyelamatkan Einhard dengan kekuatan dirinya yang sekarang ini. Setelah itu Harith mengajak Alan untuk kembali. Meski Harith mencoba untuk membujuknya, Tapi Alan bersikeras bahwa dia ingin sendirian dulu di tempat ini. Dan setelahnya akan menyusul Harith kembali ke Akademi. Singkat cerita Loyar menemui Eleris dan memberi tahu bahwa Einhard menghilang dan Loyar yakin yang membawa Einhard adalah guild pencuri. Karena guild pencuri selalu memandang kelompok Loyar sebagai penghambat mereka. Mereka tidak berani macam-macam secara langsung dengan Loyar. Tapi setelah mendapatkan Einhard, barulah mereka berani membuat ulah. Pada akhirnya Eleris dan Loyar berencana melacak keberadaan guild pencuri. Sin pindah di lokasi Harith yang baru tiba di Akademi. Dia bertemu dengan Adelia dan menceritakan semuanya bahwa dia keluar untuk mencari Einhard. Tidak lama setelahnya Bertus muncul dan menyapa Harith. Dalam benak Harith dirinya merasa bahwa awalnya dirinya sangat ingin sekali berteman dengan Bertus. Tapi sekarang Harith mengerti bahwa orang yang jalan pikirannya sangat sulit dimengerti seperti Bertus, Sudah membuat hatinya merasa tidak nyaman. Bertus pun mencoba menenangkan Harith dan berkata bahwa Einhard pasti baik-baik saja dan akan segera kembali. Sin pindah di lokasi Eleris dan Loyar yang berhasil menemukan lokasi guild pencuri dengan menggunakan sihir deteksi milik Loyar. Eleris pun juga tidak menyangka ternyata Loyar bisa seahli ini dalam melacak lokasi, dan Eleris juga penasaran kenapa tangan Loyar bisa terluka. Loyar pun menjelaskan semuanya hingga Eleris terkejut karena Loyar terluka hanya gara-gara anak kecil dari akademi. Menurut Loyar, anak itu bukan anak sembarangan bahkan luka yang Loyar terima di bagian tangan belum juga sembuh sampai saat ini. Bahkan dalam beberapa tahun ke depan, Loyar yakin bahwa anak itu bisa mengalahkan Loyar meski Loyar menggunakan seluruh kekuatannya. Padahal tadinya Loyar ingin menghabisi anak itu. Eleris pun langsung emosi karena Loyar malah ada niatan menghabisi temannya Einhardt. Padahal mereka sudah baik-baik datang untuk membantu menyelamatkan Einhardt. Eleris pun berkata agar berita ini tidak sampai ke telinga Sarkegar karena bisa saja Sarkegar lebih berniat lagi untuk menghabisi anak itu kalau tahu anak itu akan menjadi ancaman dunia iblis di masa depan. Sin pindah di lokasi Einhardt. Master Guild pencuri memanggil Einhardt dengan sebutan guru. Einhardt pun kesal karena dirinya masih lebih mudah dan tidak mau dipanggil dengan sebutan guru. Saat ini Einhardt sedang bernegosiasi agar Master Guild pencuri menyerahkan organisasi ini kepada Einhardt. Tidak lama setelahnya, Loyar dan Eleris tiba di ruangan di mana Einhardt berada. Tapi Loyar langsung terkejut ketika melihat Einhardt baik-baik saja bahkan Einhardt memberikan senyuman manis padanya dan berkata, Pada akhirnya kakakku datang juga. Beberapa saat, sebelum Loyar sampai di sini ada kejadian di mana Master Guild pencuri menghajar anak buahnya yang sudah menangkap Einhardt yang merupakan murid dari Akademi Candi. Master itu sangat tahu konsekuensi yang akan diterima jika mereka berani macam-macam dengan murid Akademi Candi tapi bawahannya itu sama sekali tidak mengerti dan asal culik saja. Setelah Master itu menghajar bawahannya, dia pun meminta maaf kepada Einhardt. Einhardt pun memaafkannya tapi dia ingin barangnya kembali lebih dulu. Setelah itu Einhardt berkata, Ini kartu pelajar milikku mau kalian apakan? Mau dihilangkan atau dirusak saja? Di dalam kartu itu tertanam sihir pelacak. Jika kalian terus menyimpan kartu itu di sini, maka pihak Akademi akan segera ke sini dan menghancurkan tempat ini. Master itu pun berkata, Lalu kenapa kau memberi tahu kami soal ini? Dan Einhardt pun menjawab, Aku tahu bahwa kita semua sama-sama sedang mencari nafkah. Apa kalian lebih suka jika kalian semua yang ada di sini mati agar aku bisa keluar hidup-hidup dari sini? Hingga pada akhirnya para bawahan guild pencuri melaporkan bahwa pasukan ksatria yang diutus oleh Bertus dan Carlot mulai bergerak melakukan pencarian. Einhardt kenapa pangeran dan putri sampai mengutus semua ksatrianya untuk mencarimu? Dan Einhardt pun menjawab bahwa pangeran Bertus dan putri Carlot adalah teman dekatnya. Hari Rabu di sore harinya, pasukan ksatria yang diutus Bertus berhasil menemukan tempat ini dengan kecepatan yang sangat mengerikan. Dan ksatria itu langsung menatap tajam ke arah guild pencuri sehingga mental guild pencuri itu langsung mengerut. Tapi Einhardt menjelaskan bahwa dirinya belum ingin kembali. Karena sampah seperti guild pencuri masih berguna dan Einhardt juga berkata kepada ksatria itu. Kalau kau mengatakan ini kepada pangeran, aku yakin pangeran akan mengerti maksud ucapanku. Dan tolong pertahankan status kehilanganku untuk sementara waktu. Akhirnya ksatria yang diutus Bertus kembali karena mereka tahu bahwa Einhardt dan pangeran Bertus sedang merencanakan sesuatu. Tidak lama setelahnya pasukan ksatria yang diutus Carlot datang. Dan Einhardt menggunakan cara yang sama seperti yang dia katakan kepada pasukan ksatria milik Bertus. Dalam benak Einhardt, padahal ksatria dari akademi dan penjaga dari kekaisaran belum menemukan tempat ini. Tapi Carlot dan juga Bertus bisa langsung melacak keberadaan Einhardt di sini dan mengirim ksatria mereka. Dan itu berarti, baik pangeran ataupun putri kekaisaran, memiliki lebih banyak informasi dibandingkan dengan otoritas publik yang lainnya. Bahkan guild pencuri seakan-akan berada pada genggaman mereka berdua. Karena Carlot sudah tahu, maka penjaga kekaisaran dan ksatria dari akademi sekarang akan berpura-pura mencari Einhardt. Karena Einhardt merasa bahwa mereka sudah menebak apa yang Einhardt rencanakan. Dan ini adalah kesempatan yang sudah Einhardt nanti-nanti selama ini. Yaitu di mana takdir guild pencuri berada di tangan Einhardt sekarang. Akhirnya Einhardt menunjuk loyar menjadi master guild pencuri. Tapi yang mengejutkan adalah, loyar menolak untuk menjadi master guild pencuri. Terjadi perdebatan yang sangat panas antara Einhardt dan loyar. Einhardt pun membisikkan sesuatu kepada loyar bahwa dirinya sudah susah payah melakukan rencana ini, tapi loyar malah menolaknya. Loyar pun beralasan bahwa mengurus 200 orang di sini sangat melelahkan dan dirinya juga merasa tidak cocok menjadi master di sini. Setelah perdebatan itu, akhirnya Einhardt dan loyar pergi meninggalkan guild pencuri. Dengan tegas Einhardt berkata kepada mereka kalau mereka masih bisa tetap hidup karena Einhardt turun tangan. Memang ada beberapa masalah. Tapi sepertinya mereka berterima kasih karena mereka tidak jadi diratakan dengan tanah oleh pasukan ksatria. Mereka bahkan tidak keberatan jika loyar menerima menjadi guild master mereka. Namun Eleris dan loyar memberi teguran kepada Einhardt setelahnya. Jujur, Einhardt merasa cukup beruntung karena yang menculiknya adalah guild pencuri. Seandainya bukan mereka, peluang kematian dirinya mungkin bisa lebih tinggi. Pada akhirnya Einhardt hanya bisa meminta maaf dengan tulus kepada mereka berdua yang bersusah payah ke sini karena khawatir padanya. Begitu kembali ke akademi, Einhardt sendiri cukup was-was karena harus mempertahankan kesaksian palsunya. Dan Einhardt berulang kali mengatakan bahwa dirinya tidak tahu apa-apa dan entah penyelidik itu percaya ataukah tidak. Untungnya mereka tidak bertanya lebih lanjut. Akhir kata, mereka memperingatkan Einhardt agar tidak pergi ke tempat yang berbahaya lagi. Dan penyelidikan pun berakhir sampai di situ saja. Dan di tengah perjalanannya kembali, Einhardt tidak sengaja melihat Ellen yang sedang duduk kebasahan di bawah air hujan yang turun sangat deras. Einhardt pun menyapa Ellen yang terlihat babak belur setelah dihajar oleh loyar. Dan Einhardt pun langsung meminta maaf karena semua ini adalah kesalahan Einhardt. Tapi Ellen langsung berlari dan memeluk Einhardt lalu dia berkata, Tidak masalah. Aku sudah tidak penasaran lagi. Kau tidak perlu memberi tahu soal rahasiamu padaku. Yang penting bagiku adalah kau masih selamat. Kehangatan yang Einhardt rasakan saat Ellen membenamkan wajahnya. Dan perkataannya yang penuh ketulusan itu membuat Einhardt langsung terdiam karena rasa bersalah yang semakin dalam. Sesampainya di Akademi, Adriana, Olivia, Carlot dan juga Bertus bersyukur bahwa Einhardt kembali dengan selamat. Einhardt mengira jika dirinya sudah mengacaukan kehidupan sekolahnya. Tapi tidak disangka ada beberapa yang benar-benar peduli padanya. Einhardt juga merasa sudah semuanya orang-orang yang ingin menemuinya. Dan sekarang dia berencana untuk istirahat lebih dulu dan kembali ke kamarnya. Tapi tiba-tiba Einhardt ingat masih ada satu orang lagi yaitu Harit. Einhardt pun mencoba mengetuk pintunya dan Harit menjawab bahwa dia ingin mengobrol besok saja. Einhardt tahu dari suara serak yang Harit ucapkan bisa dinilai bahwa Harit seperti orang yang sedang menangis. Padahal Einhardt ingin mengucapkan terima kasih karena Harit juga ikut mencarinya. Akhirnya Einhardt pun menjawab bahwa dirinya akan kembali ke kamarnya untuk istirahat. Tapi tiba-tiba Harit langsung keluar dan menarik tangan Einhardt. Harit pun berkata bahwa dia merasa takut apabila Einhardt tidak pernah kembali lagi ke Akademi ini. Dan Harit juga menceritakan semuanya saat bersama Ellen hingga Ellen tidak mau pulang dan sendirian di bawah derasnya hujan yang turun. Singkatnya, Einhardt sudah menemui semuanya. Tapi Einhardt juga khawatir dengan keadaan Ellen yang sepertinya akan kena demam setelah berdiam diri di bawah guyuran hujan. Einhardt pun menemui Ellen di kamarnya. Dan Einhardt tahu bahwa kondisi Ellen tidak baik. Einhardt tahu bahwa Ellen belum makan sampai saat ini. Itulah sebabnya dia kesini dan membawakan bubur untuk Ellen. Setelah itu Einhardt menyuruh Ellen untuk berbaring dan setelahnya dia menyuapi Ellen. Di saat yang sama Ellen berkata bahwa dirinya tidak benci rahasia yang dimiliki Einhardt. Dia hanya benci berada di dalam situasi tidak berdaya dan kehilangan orang yang penting baginya. Waktu berlalu dan insiden ini selesai hingga keesokan harinya. Kelas A, mulai ada perubahan yang banyak. Pertama adalah Harit dan Ellen yang menjadi lebih dekat dan akrab. Dan ditambah dengan adanya Adelia dan Liana yang biasanya selalu sendirian. Mereka berempat mulai berpergian seperti geng. Dan Harit berubah dari anak bangsawan yang terasingkan. Sekarang malah menjadi pusat perhatian di kalangan para gadis. Dan yang kedua adalah sifat Ellen yang selalu memalingkan wajahnya ketika berpapasan dengan Einhardt. Dia terlihat seperti malu-malu saat bertatapan. Einhardt pun berpikir mungkin karena Ellen sudah menganggap dirinya orang yang penting atau mungkin malu karena sudah menangis di hadapan Einhardt sebelumnya. Einhardt sendiri juga merasa bersalah atas semuanya. Jadi Einhardt juga sulit untuk mendekatinya sekarang. Ditambah, mereka semua sudah semakin akrab hingga membuat Einhardt merasa gugup sendiri. Dan yang terakhir adalah Cliffman dan Einhardt mulai mengobrol. Karena Ellen sering keluar sehingga hanya ada Cliffman dan Einhardt di ruang latihan ini. Obrolan yang saling memahami ini membuat Einhardt merasa aneh. Setelah itu Cliffman berkata, Apa kau mau berlatih tanding denganku? Waktu berlalu hingga loyer dan anggotanya dikejutkan oleh kedatangan Ellen. Dan Ellen pun berkata, Tolong ajari aku cara bertarung. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!